Kita awali informasi pertama dari Blitar Saudara, sebuah sekolah negeri disegel seorang warga yang mengaku sebagai pemilik tanah. Akibat penyegelan tersebut, aktivitas belajar mengajar terganggu dan pembelajaran siswa terpaksa dilakukan secara daring. Sejak satu bulan terakhir, SD Negeri Tulung Rejo II di kecamatan Watas Kabupaten Blitar ini disegel. Bagian pintu masuk sekolah ditutup dengan bambu serta dipasang tulisan yang berisikan ancaman pengosongan bangunan. Hal itu terjadi setelah lahan yang digunakan untuk sekolah dasar tersebut diakui sebagai tanah sengketa. Ahli waris tanah mengklaim belum menerima ganti rugi atas tanah yang digunakan sebagai tempat pendirian sekolah itu. Akibat penyegelan itu, kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Di tengah pembelajaran tatap muka yang sudah dijalankan Pemkap Blitar, kini para siswa di sekolah tersebut terpaksa kembali belajar secara daring. Bukan hanya SD, namun penyegelan juga mengganggu pembelajaran di Taman Kanak-Kanak Tulung Rejo II yang masih berada satu komplek. Kasus itu kini tengah ditangani oleh pihak desa serta dinas pendidikan Kabupaten Blitar. Di dalam, kami sudah turun ke sana, seperti yang awal terjadi di Ringan Tejo, ini dulu juga gitu, tapi setelah kita anu, ternyata itu hal milik desa. Kami tidak digabah dalam melakukan ini karena harus betul-betul tahu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, administrasinya seperti itu. Nah, menurut desa ini yang hasil tim kami ke sana kemarin, ini masih milik desa. Kasus penyegelan sekolah di Kecamatan Watas sendiri sudah terjadi dua kali dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Untuk mengantisipasi hal serupa terus terjadi, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar akan melakukan pemeriksaan data kepemilikan tanah yang digunakan untuk tempat pendidikan siswa. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur